Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah teman-teman ya di video kali ini Kita akan belajar membuat barcode menggunakan inscape Biasanya barcode ini sering kita temui di produk-produk maupun di poster-poster ya Dengan tujuan untuk mempersingkat ya Untuk tujuannya adalah untuk mempersingkat kita pergi ke sebuah link ya Nah disini kita menggunakan inscape ya Pertama ya teman-teman buka dulu inscape-nya tentunya Lalu kemudian kita pergi ke bagian menu extension ya Disini kita pilih admin render Kemudian sebelah kanannya disini ada barcode Kita pilih QR code ya Kita klik disini Kita bawa ke samping saja Nanti kita lihat disini ada bagian live review-nya Kita klik Oke nah disini muncul teman-teman ya Disini ada bagian size in unit squares Jadi disini kita bisa ubah ukurannya Misalnya kita ubah ke yang besar ini Maka dia akan lebih besar Dan biasanya lebih kecil Teman-teman ya Kotaknya lebih kecil-kecil Ini terlihat kurang bagus ya Maka kita auto saja disini Nah bisa 21 ya Nah disini error ya Kalau yang ukuran 21 Kita pilih auto saja Nah disini teman-teman ya Kemudian untuk error correction-nya Tidak perlu kita isi ya Nah terpenting disini adalah bagian text-nya Nah text ini bisa teman-teman ya Linkkan juga telegramnya WA-nya juga bisa ya Disini saya akan coba Gunakan link dari 99 design ya Kita klik kanan Kita klik copy Lalu kita buka lagi script-nya Kita paste disini teman-teman ya Kita paste Nah maka akan terlihat seperti ini Lalu kemudian bagian square size-nya Disini bisa teman-teman Apa namanya Di custom lah ya Kalau mau membesar lebih bagus Biar tidak pecah Nah bagian square size-nya Ini adalah ukuran kotaknya teman-teman ya Kalau misal barcode ini disimpan Untuk billboard yang besar Maka teman-teman Besarkan saja ukurannya Kemudian untuk drawing type-nya ya Teman-teman bisa lihat sendiri disini ya Nanti perubahannya seperti apa Disini bisa menggunakan yang natural saja ya Seperti ini Kemudian untuk group ID-nya Tidak perlu kita isi Kalau sudah tinggal kita klik offline Lalu kita pilih Lalu kita klik close Kita tutup Nah sekarang ini kita akan coba test teman-teman ya Disini saya akan simpan dulu Kita export Kita file Lalu kita export vng Nah untuk di inscape terbaru ya teman-teman Bisa export dalam bentuk jpeg Ataupun bentuk Apa namanya JPG ya teman-teman ya Nah disini kalau sudah Kita pilih selection Kemudian kita pilih export ya Karena disini saya masih gunakan inscape Yang versi lama ya Belum saya upgrade Lalu disini kita Kita kasih nama QR saja ya Lalu kita pilih save ya Kalau sudah tinggal kita export saja Oke hasilnya disini teman-teman ya Nah disini QR Sekarang kita akan tes ya Menggunakan link ya QR online disini ya Kita paste tadi Sudah saya klik enter Nah kemudian disini kita lihat ya Belum ada Belum ada namanya Link-link tadi yang kita Paste di inscape nya Sekarang kita akan coba disini ya Kita ambil Gambar kamera Kemudian kita pilih Choose file nya Kita klik bagian QR tadi Kita klik open Lalu kita Lihat di bawah Nah linknya sudah ada teman-teman Kita tinggal kita klik Maka dia akan otomatis terbaca Ke link yang kita Masukkan di tadi teman-teman ya Nah mungkin sampai disini dulu teman-teman Video singkat ini Semoga bermanfaat Dan saya Hendra mengucapkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh